Membawa semangat toleransi dan persaudaraan siswa-siswi SD Yosudarso bersilaturahmi ke pontok pesantren Sabi Lulhuda Cikalang, Kota Tasik, Malaya. Mereka diajak bermain bersama untuk menumbuhkan rasa toleransi dan kebersamaan. Hal tersebut sangat penting untuk ditanamkan kepada anak sejak di bangku sekolah dasar. Momentum hari ulang tahun ke-78 Republik Indonesia perlu dimaknai bersama untuk memberikan pelajaran kepada generasi muda bahwa bineka tunggal ikan nyata adanya. Meski berbeda-beda, suku, ras, dan agama tak membuat masyarakat Indonesia terpecah belah. Semangat toleransi ini perlu dijunjung tinggi dan diajarkan kepada anak sejak mereka kecil seperti saat mereka berada di bangku sekolah dasar. Selasa pagi membawa semangat toleransi dan persaudaraan. Sebagai sekolah Kristen Katolik, ratusan siswa SD Yosudarso, Kota Tasik, Malaya bermaksud untuk bersilaturahmi ke pontok pesantren Sabi Lulhuda Cikalang, Kota Tasik, Malaya. Di lapangan sekolah, sejak pagi mereka nampak sibuk membungkus bingkisan yang dimasukkan ke dalam tas yang nantinya akan diberikan sebagai buah tangan kepada para santri dan santriwati di pontok pesantren. Dengan semangat kemerdekaan, mereka berangkat dari sekolah dengan berjalan kaki menuju pontok pesantren sambil semangat menyanyikan lagu-lagu kebangsaan. Sesampainya di sana, mereka disambut hangat para santri dan digandeng masuk menuju pontok pesantren. Berbagai hal dilajarkan seperti bagaimana memaknai toleransi yang sudah dilakukan sejak lama oleh para orang dewasa dengan sungguhan musikalisasi dan angklu. Bagaimana anak Indonesia itu harus bisa memiliki jiwa persaudaraan tanpa mengenal perbedaan. Di sini kami sekolah katolik tentunya dan kita bisa bersama-sama di sini dengan teman-teman dari muslim bisa bergantengan bersama-sama di depan yaitu bisa penting berlanjir dalam menjaga NKRI negara-negara pesat kondok pesantren. Yaitu berusus di pondok pesantren. Sangat penting karena jiwa nasionalis itu pebulwaton menariman cinta terhadap negara itu adalah sebagian dari pabat keinginan. Selain mengenalkan makna toleransi yang dalam, anak-anak juga diajak untuk bermain keuliran anak yang dewasa kini mulai tergerus jaman lantaran kemajuan teknologi yang pesat. Nampak anak-anak sumringah dan merasa senang bisa bermain tanpa gawai. Bisa saling toleransi antara agama dan yang tersebut juga. Salah satu pelajar SD Yos Sudar Sootegar menambahkan yang bersama rekan-rekan yang sangat senang dan bahagia bisa mendapatkan teman yang baru.